Intro Hai teman Nerfala, hari ini kita ada kesempatan yang sangat luar biasa karena saya bertemu dengan Bapak Dupes Republik Indonesia di Moskow yaitu Bapak Jose Antonio Tawares dan sekarang kita mau tanya beberapa pertanyaan tentang kesempatannya kalau boleh kenalin dulu ya Pak karena mungkin subscriber kita kurang kenal ya dengan Bapak Terima kasih Jania, saya Jose, saya adalah diplomat karir Indonesia 35 tahun di Kementerian Luar Negeri sampai sekarang jadi saya penempatan saya pertama sebagai junior diplomat di Brussels di Belgia ibu kota Uni Eropa penempatan saya kedua di Paris, di UNESCO kurang lebih 4 tahun di sana kemudian di Swiss, penempatan yang ketiga di Genewa di Serikatan Bangsa Bangsa keempat saya di Selandia Baru sebagai Dubes di sana dan kemudian di Rusia adalah mungkin penempatan saya terakhir luar biasa luar biasa, terima kasih dan sekarang kita mau tanyakan beberapa pertanyaan Hai semuanya, hari ini saya mau membagi body care routine saya dan kalian tahu kalau saya sudah menjadi fans banget sama produk-produk Scarlett dan hari ini saya mau memberi tahu produk yang tidak hanya ngomong 3 kali mencerahkan tapi ini ada hasilnya, kelihatan kan? nah, jujur aku nggak ekspert apa-apa dari produk ini tapi dari awal saya mau coba ya dan saya pakai rutin dan kulit saya waktu itu sangat kering nah, kalau setelah saya pakai produk Scarlett sudah beberapa, ya sudah lumayan lama sih ini contohnya, kita pakai lotion dulu dan kita coba lihat bersama, langsung ada efeknya kan? nah, untuk ini saya pakai rutin setiap hari karena aku mau fokus untuk merawat kulit saya apalagi wanginya enak sekali nah, katanya body serum Scarlett juga 3 kali mencerahkan kulit dan saya setuju banget coba lihat saya pakai 2 produk ini sekaligus biar hasilnya ekstra maksimal dan biar kulit saya cerah sekali dan ini sebenarnya kalian juga harus coba 2 produk ini karena kalau kalian mau kulit kalian juga menjadi cerah glowing dan nggak kering lagi dan nggak kusam lagi ya kalau saya sudah ngerasam sendiri manfaatnya dan karena saya juga dapat bantuan disini dari kandungan nah, glutathione dan glucolic acid adanya vitamin-vitamin yang kulit kalian perlu semuanya ada oke, buruan ya coba dan pesan di e-commerce kalau produk ini sangat luar biasa dan bikin kulit wangi dan sangat cerah selamat menikmati selamat menikmati karena kita ketemuan dengan Pak Bubes Indonesia yang nanti kek kekuatan sekitas Bapak Hosea Tawar dan kita sangat senang bisa bertemu terima kasih Bapak sudah berhasilnya dan saya yakin kalau teman kita yang untuk sangat penasaran bagaimana itu bisa Bapak, bukan bisa sih bisa ya jujur kita kelihatan karena orang yang berbakat dan bisa menjadi kubes ya tapi maksudnya bagaimana ya kan udah kalau saya tak tahu tinggal di negara-negara baik ya oh boleh sih ya ya boleh saya Bumat Karif saya pernah di Bransos di Begiat di Paris di Sweden di Sweden di Wellington di Selandia Baru dan sekarang di Rusia dan kita sangat beruntung punya Bapak kalau saya di sini itu kelihatan sangat-sangat menarik ya Bapak karena udah sangat lama di beberapa negara berakubahasa juga dan mungkin yang paling menarik di sini bagaimana untuk di Rusia ya Bapak? betul, nggak cocok nggak rusih kesannya pertama mungkin waktu di sini kalau boleh kita tahu ya bagaimana ya Bapak? pertama waktu di Rusia datang ke Rusia saya udah tahu saya udah tahu udah baca udah dengar dari Bapak bahwa di sini ternyata lewat kalau winter di negara-negara yang saya sudah bahas sudah penempatan di negara-negara itu paling minus 15 dan waktu mendarat di Moskow juga putih semua dan di halaman rumah itu salju bisa sandu jadi kalau lumayan salju udah perlu jauh-jauh saya baca bahwa usia sangat besar di Indonesia memang betul sekali Rusia sangat besar 11 time zone kalau di Indonesia 3 time zone di Rusia 11 time zone luar biasa dan negara teruas teruas 17 juta kilometer wow iya Bapak sudah sangat hafal informasinya misalnya kalau ditanya besar saya mengenai Rusia pusteranya saya kaku saya melihat Moskow adalah salah satu kota yang terindah di dunia mungkin ya ada beberapa negara saja yang yang bisa bisa bersaing perindahannya saya juga pernah di Paris ya seperti itu saya katakan saya batang di Paris dan same river di Paris ada juga di sini ada Moskow River dan menurut saya Moskow River itu adalah yang terindah wow luar biasa tentu Paris ada yang luar biasa iya saya juga pernah ke Paris mereka di sana di bawah itu tower luar biasa tetap ya walaupun kita di negara lain paling itu kota-kota kita memang Moskow itu menurut saya juga saya setuju kota yang sangat-sangat tidak sangat tidak tapi karena kan saya dari kota semuanya menurut saya ini tetap nomor satu Moskow saya datang ke Moskow Desember tahun 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 dan berarti sudah tidak takut dingin? tidak takut dingin kita juga tahu bahwa ada berbagai kabar bahwa orang Rusia itu jarang sekali senyum tapi kalau tidak kenal kenal baik ternyata orang Rusia itu sangat agar sangat agar jadi memang barang kalian dingin itu ada pengaruhnya iya ada ada mungkin kalau takut dinginan dia juga nah sebenarnya kalau kurang kenal memang orang Rusia tidak langsung tapi tetap kalau sopan senyumannya tapi kalau lihat orang Indonesia tidak mungkin tidak senyum orang Indonesia selama kalau sudah dekat sudah kenal ternyata orang Rusia itu sangat terhadap dan menurut saya sangat suruh sebebas terima kasih terima kasih terima kasih sudah punya banyak teman terima kasih dan ternyata saya disini surprise bahwa kalau saya bikin acara mengenai Indonesia Indonesia orang-orang yang suka mengenai Indonesia dan yang mau berteman mereka sangat banyak dan saya banyak sekali dapat undangan akhir-akhir ini berarti Jerusalem sudah diri kota yang besar juga banyak banyak juga saya ke sini sampai tersebut ke Ekat Haribur juga ke Ekat Haribur juga ke Kazan tapi mungkin dari dulu ada rencana untuk pergi ke kota apa atau lihat misalnya tidak tahu tempat wisata apa tapi yang belum jadi apakah ada kayak gitu yang rencananya ngasih belum mendapatkan apa mungkin ke Irkut kelihatan Baikal ya betul saya memang kita perencana ke Baikal dan keluarga atau Baikal Oh iya pasti belum belum pernah tahu tapi saya saya tahu misalnya tidak tidak katanya tidak sekali kalau musim dingin itu seperti apa seperti matah kayaknya kayaknya transparan sekarang api dingin terus yang saya ingin lihat itu adalah aurora borealis apalagi kan kalau misalnya musim panas bulan di emir mas itu tidak ada malam jadi satu bulan akhirnya tidak ada malam sama sekali karena saya pernah juga di San Peters ya dimana ada white night nyaris tidak tidak ada malam juga saya pernah jalan keluarga tengah malam dan terasa seperti jam 4 jam 4 jam 4 jam 5 jam 5 jam 5 sore betul betul sekali masalahnya karena misalnya kita jalan-jalan gak tahu waktu kok tetap 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 indah cuaca dan halam itu sangat berbeza kalau boleh tahu untuk perkenannya ya karena pasti terpenasar karena sebagai orang yang pernah tinggal di banyak negara juga dan coba-coba Eropa New Zealand juga dan kita datang ambatan soal makan oh gak masalah ya ingin coba terus masakan dari setiap negara mungkin sakit banyaknya sayur dan seringkali saya lupa lupa yang pentingnya cocok enak cocok enak sekali sekolah di Moskow ya banyak sekali setiap kali kita ketemu karena setiap kali kita ketemu kalau masih Indonesia saya selalu ketika itu orang Indonesia boleh bicara apa aja tetap selesai dengan makanannya karena itu sebenarnya sangat menarik karena biasa di Indonesia ada banyak pilihan jadi Indonesia itu luar biasa tidak hanya banyak budaya banyak bahasanya banyak pilihan juga orangnya yang saya juga sangat-sangat sendiri sangat-sangat hormat kalau boleh bilang gitu karena orang Indonesia itu memang luar biasa orangnya dan negaranya juga dan kalau kita bisa ngomong negara Indonesia sama negara Rusia kayak kita misalnya sekarang itu ketemuannya di Rusia tapi kan iya Bapak saya kenal orangnya cuma luar biasa juga dikatakan bahwa Indonesia beranenggaraan ya kita ethnic group Indonesia itu 1340 banyak sekali bahasanya apalagi berapa ini saya baru satu Indonesia sama Ojawa juga bisa tinggal berapa lagi dan Rusia juga negara yang sangat besar banyak kesamaan dan menurut saya kedepannya adalah kita membuat persyapatan kita dulu waktu jam terutam kita makan itu semuanya bersama kami bersama kami dan juga hubungan agama ini pertanian juga kebomongan teman pendidikan dan itu sangat saya sangat sangat melihat kalau sekarang kita punya Bapak Jose yang sangat yang sangat selalu ada ada cara besar cuma untuk nyambung ya yang selesai nyambung tapi kita sangat terima kasih banyak Pak Jose atas kesempatan dan jangan lupa ya jangan lupa ya guys komen like dan subscribe dan nonton video selanjutnya saya yang terima kasih